selamat menikmati Allah subhanahu wa ta'ala aminkan semuanya Alhamdulillah di malam cerah yang begitu cerah ini kita masih diberikan cucuran rahmat amin nikmat iman amin nikmat islam nikmat sehat walafiyah nikmat rejeki panjang umur lapang dada luas hati nikmat hidayah nikmat kinayah nikmat berbagai macam keberkahan sehingga Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersiratu rahim baru saja kita melaksanakan kewajiban kita sholat isa' berjemaah salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada manusia pilihan Allah rahmatan lil alamin manusia paling bersih manusia paling clean manusia yang gak ada dosenya masuk syarga lewat pintu mana aja Allah izinin Allah persilakan beliau tadi lain tidak bukan adalah baginda rasulullah baginda rasulullah setelah keluarganya anak-anak istri istri keluarga sahabatnya para pengikutnya insya'Allah insya'Allah kita yang Allah yang hadir di majelis ini senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya dari dunia hingga yomil kiamah dan insya'Allah dari kemudian kita mendapatkan sahabatnya amin amin ya robbal tentu saja yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM masjid al-iklas Hati Padang pasar minggu kita doakan seluruh DKM mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat walaf ya dan tentunya diberikan kistikomaan banyak para alim para ulama para tuan guru para masai yang mungkin saja tidak dapat kami sebutkan satu persatu maupun ibu-ibu dan bapak-bapaknya namun tidak mengurangi rasa hormat takjim kepada orang-orang tua kita yang ada terutama di depan saya ini kita doakan orang-orang tua kita guru-guru kita panjang umur sehat walafiah dan tentunya diberikan kistikomaan amin ya robbal alamin berbicara soal digital mohon maaf saya ini lahir bisa dikenal masyarakat lewat digital media TV jujur kalau bicara soal digital kalau kita mau flashback ke belakang dulu dulu pak dulu kagak ada yang namanya media sosial seperti yang sekarang ini ya jujur dulu berkembang paling itu telepon telkom itu pun orang yang punya terbatas hanya orang-orang tajir ya hanya orang-orang tajir orang-orang kaya orang-orang yang berduit muncul lagi era digital pager itu pun pager harus punya orang yang punya duit juga dan nerimanya gak bisa langsung ketika kita nerima berita harus juga lewat telepon minimal dulu ada yang namanya telepon umum wartel bener atau betul perkembangan berjalan sedemikian signifikan muncul lagi sekarang handphone handphone ini mohon maaf ini segepeng mohon maaf lebatin kalau saya bilang ini segepeng ini banyak balaknya ketimbang banyak banyak manfaatnya mudoh ratenya lebih banyak karena apa apa yang viral di handphone apa yang viral di media sosial kadang-kadang diikutin terutama mana anak kita hati-hati kita ini lagi dihajar depan belakang atas bawah kiri kanan depan belakang luar biasa media sosial kilas balik saya dulu waktu kecil saya lahir di Kemayoran pak mohon maaf itu hampir 50 tahun lebih sekarang umur saya alhamdulillah udah nembus 57 tahun alhamdulillah luar biasa dulu saya waktu kecil tinggal di gang sekarang namanya pegang gang juga sama kali ya gang ya saya tinggal di gang itu kalau nonton itu kalau nonton TV dulu hanya orang-orang tertentu yang punya TV itu pun jarang yang punya listrik dulu kalau nonton TV pakai apaan pakai aki pak mungkin ada yang ngalamin di sini mau bener betul pakai aki itu pun aki kalau TV-nya gambarnya full kalau akinya itu habis di cas bener betul kalau akinya habis di cas itu gambarnya full dulu waktu saya perjalanan punya pengalaman itu kalau nonton dulu jamannya nonton Muhammad Ali itu di TV Muhammad Ali itu kalau nonton pertama itu alhamdulillah gambarnya pas full banget satu ronde dua ronde tiga ronde begitu lima ronde kadang-kadang gambarnya dimulai ciut masuk lapan ronde tambah ciut sepuluh tambah ciut begitu dua belas ronde mau tayangannya habis dua belas ronde akinya habis pssss gambarnya ngilang kita bingung ini yang menang siapa ini bingung kita gak ada gak ada berita akhirnya kita minta tebak-tebakan satu sama lain dulu waktu jamannya kecil ada dua lima perakan tebak-tebakan sebayang saya minta gak saya ayo taruh-taruhan yang menang si HP ini nih Muhammad Ali apa yang lawannya karena apa karena kita gak tahu yang menang bakal si HP tapi perjalanan waktu yang sangat luar biasa sangat sertifikan mohon maaf perbatin kejadian di ukurannya gak sampai 3 detik kita udah bisa lihat aplikasi bener-bener bahkan korbannya udah bisa dikasih tahu bahkan gedung-gedungnya yang runtuh bisa kita lihat ini luar biasa artinya dunia makin jauh dekat dunia makin dekat dunia makin dekat nah ini tantangan buat kita tantangan buat anak cucu keturunan kita ke depannya ya bagaimana kita mensikapi bagaimana kita harus bisa mengantisipasi media sosial dengan sangat derasnya sangat-sangat luar biasa ini mohon maaf pak anak-anak kita sekarang lebih senang ketemu apa ya ketemu handphone ketemu CGP ketimbang ketemu siapa ketemu gurunya bener dan betul ini hati-hati nih ya apa yang viral sekarang saya bilang tadi apa yang viral diikutin kemarin viral luar biasa itu kebon orang hampir rubuh semuanya apa yang viral salam dari binjar itu hampir kebon orang rubuh ditonjokin ya ini apa korban dari apa media sosial lagi-lagi mudah-mudahan media sosial ini bisa kita sikapi dengan arit dan bijak supaya apa supaya anak-anak kita juga ya bisa menilah memilih dan memilah hati-hati ya sekarang aplikasi apa aja bisa dibuka bisa diakses ya bahkan mohon maaf guru-guru dari media sosial bisa kita temukan nah ini juga harus hati-hati harus bersikap karena gak semua di media sosial kita temuin guru-guru yang bener guru-guru yang bisa mengajarkan kita ke jalan menemui Allah subhanahu wa ta'ala bener-betul ini hati-hati sangat luar biasa saya Alhamdulillah ada di media sosial saya lahir di media sosial saya lahir di media TV yang pada akhirnya bisa ditonton bisa diakses hampir jutaan manusia dari Sabang sampai Merauke bahkan gak sampai di situ bahkan di Asia Tenggara ketika saya melancong ke negara-negara luar ada juga yang kenal saya jadi ada min dan plusnya makin kesempatan yang baik ini ayo bareng-bareng kita sikapi kita protect anak cucu kurang kita-kita pagar yang kita jagain kita koridorin dari apa dari hal-hal yang lahir dari media sosial ini yang tentunya tidak berkenan dan tentunya banyak moderatnya nak ujubila min jale ini hati-hati orang tua kita dulu gak kenal nih yang namanya media sosial mohon maaf tapi rumah tangganya akur bener-bener rumah tangganya akur punya anak 10 keurusan punya anak 10 keurusan kagak ada nih mohon maaf 40 tahun lagi kemarin kagak ada nih gedung kayak begini bener-betul rumah kita juga kagak ada yang tembok 50 tahun yang lalu saya masih kecil kagak ada pake apa ya pake gedek pake bilik bener-betul Jakarta banyak bilik dulu sekarang mohon maaf gedung tingkat juga luar biasa tapi mohon maaf emak-emak kita orang tua kita dulu itu luar biasa subuh jam 4 jam 2 kadang-kadang udah bebenah rapi rumit tanggan kagak ada yang namanya keramik nih mohon maaf kagak ada yang namanya tehel kagak ada yang namanya ini apa namanya keramik dan lain sebagainya dulu beralaskan tanah tanah merah saking disapuin tiap hari itu kadang-kadang sampai mengilap tanahnya itu bener-betul itu orang tua kita dulu rumit tangganya akur jadi wajar kalau anak cucunya keturunannya jadi ustadz jadi ustadz karena apa diajarin diajarin diperkenalkan kalimatullah kalimat toibah mohon maaf bahkan anaknya kalau lagi tidur itu di nabobu ini panggil kalimat pakai salawatan kadang-kadang tepok-tepok ya mohon maaf tepok-tepok pantatnya pakai salawatan salatullah salamullah ala toha rasul diperkenalkan jadi wajar kadang-kadang anak emaknya kalau mau nina bobin anaknya pakai salawatan salatullah salamullah ala toha rasulullah mohon maaf bu banyak emak-emak sekarang emak-emak milenial itu emak-emak keder keder ya mohon maaf kadang-kadang sudah tahu itu anak biar kelihatan wow gitu loh biar kelihatan lebih bergaul biar kelihatan lebih ngikutin penjaman sekarang ini biar kelihatan milenial nina bobin anaknya pakai lagu-lagu zaman sekarang bukan nina bobin pakai kalimat tuloh pakai kalimat toibah pakai salawatan sudah tahu anaknya kadang-kadang mohon maaf ini pakai nanya anak siapa anak siapa sudah tahu anaknya pakai nanya anak siapa kan itu blok orang tua benar betul untung saja itu anaknya tidak bisa ngomong kalau anaknya bilang begini anak lo bego nah ujubillah mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah istri kita menjadi istri yang soleha suaminya menjadi suami yang soleh keluarga kita insyaallah anak-anak kita soleh dan soleha insya insya insyaallah saya mohon maaf ibu-ibu dimana-mana kalau bicara soal taklim seminggu seminggu tidak pernah kelar bu jangan enak sendiri bu ajak anak-anaknya tuntun anak-anaknya ajak anak-anaknya sholat ajak anak-anaknya ngaji ya wajar aja mohon maaf kalau anak-anaknya mohon maaf kalau di mesjid ini lari-larian namanya anak-anak kecuali kalau yang lari-larian sudah berkumis baru kita ribet benar betul kalau masih anak-anak mau wajar jangan sampai anak-anak kita kita sering usir kita sering geba kita sering omelin besok-besok nah ujubillah minjalik akhirnya ditanya dimana betah di rumah apa di rumah ibadah orang lain kan ribet gitu urusannya makanya anak-anak kalau masih di mesjid masih di surau masih di musholat lari-larian kita batasin deh kita eh ayo-ayo di belakang jangan kita usir besok-besok kalau kita usir dia betah di rumah ibadah orang lain kita juga yang repot mau balikin lagi akidahnya jadi jebol ya keimanannya jadi rusak nah ujubillah minjalik ayo mohon maaf lahir patin bapak-bapak ibu-ibu mohon maaf ayo lisan bibir mulut lidah kita malam hari ini saya minta berikan besalawat segala hajat inginan harapan doa-doa kita insyaallah dijabah dikobol Allah s.w.t kita keluar dari majelis ini dosa-dosa kita diampuni insyaallah hajat inginan harapan doa-doa kita dijabah dikobol Allah s.w.t amin ya Rabbah salatullah salamullah ala toha Allah Allah salatullah salamullah ala yasin semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin tawasanah bismillah wabilhadir lebih keras tawasanah bismillah wabilhadir lebih kencang wakulimu jahid lillah bi'ahlil badriyah Allah salatullah salamullah Allah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin sedekah mari bersedekah biar hidup tambah berkah amin siapa yang tidak bersedekah hidupnya gunda gulana salatullah ayo siapa kepengen hidupnya berkah senantiasa istiqamah bersedekah bukan besar kecil tapi bagaimana secara istiqamah kita bersedekah setiap hari mudah-mudahan sedekah kita terima Allah subhanahu wa ta'ala amin habibillah ngaji ngaji mari mengaji sebab ngaji perintah nabi siapa yang tidak mengaji matinya jadi memati salatullah salamullah ayo ngaji ngaji jangan sampai kita lepas daripada mengaji mudah-mudahan ngaji kita malam hari ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah ala yajin ala yajin ala yajin ala yajin salat-salat marilah salat punya pemimpin yang salat jumat amin siapa yang tidak salat nanti matinya lompat 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 salatullah ayo salat salat kita didik anak cucu kita dengan melaksanakan salat yang membedakan kita dengan orang lain yang paling mendasak adalah salat mudah-mudahan senantiasa kita negahkan salat amin yajin ala yajin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah semuanya la ilaha ayo ucapkan kalimat ta'id bahasa lisan kita dengan kalimat ta'id istiqamahkan sehingga nanti mampu kita mengucapkan kalimat kini mati dalam padar bismillah hatimah amin muhammadu rasulullah sekali lagi la ilaha lebih keras ibu la ilaha tanpa suaranya bapak la ilaha biar sampai ke arasnya Allah muhammadu rasulullah sekali lagi la ilaha la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah alhammadu 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 insyaallah selawatan yang keluar dari mulut kita kalimat ta'id yang baru aja kita bacain sifat dua puluh yang bahasa ilisan kita Allah dengar amin Allah dengar amin Allah dengar amin Allah sampaikan kepada baginda rasul insyaallah kita dapat sahabatnya amin amin ya robbal itu saja yang bisa bangkubil sampaikan mudah-mudahan sekali lagi ramadun ini adalah ramadun yang terbaik buat kita dan kita berharap ramadun kali ini bukan ramadun yang terakhir buat kita kita berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita di ramadun meramadun berikutnya insya insya doakan bapak ibu para alim para ulama para tuan guru para masai doakan bangkubil biar diberikan kistikomaan kalaupun dapat sinetron dapat film yang bernuansa religi supaya apa pak supaya apa ibu biar lisan ini bibir ini mulut ini lidah ini senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat Allah kalimat keibah dan insyaallah sinetron yang saya mainin punya manfaat faedah terutama buat al-fakir itu saja yang apa akhir sampaikan mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala ditutup lagi dengan pantun burung darah burung pipit burung garuda itulah nama-nama burung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh salam wabarakatuh